Pada hari ini, gue bakal mereview salah satu kamera analog keluaran tahun 1997 yang semenjak saat itu menjadi kamera analog favorit umat Indonesia. Anjay, umat. Kamera itu adalah Olympus Mew 2. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang kamera ini, gue ingin memberitahu kalau kamera Olympus Mew 2 yang gue pegang tidaklah sempurna. Ada sedikit light leak di bagian kiri dan bagian kanan sehingga foto yang dihasilkan akan seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ini bukanlah kamera gue, karena kamera Olympus Mew 2 gue sebelumnya sudah gue jual dan gue mencari pinjaman dari temen. Dan gue tidak tahu kalau hasilnya akan seperti ini, jadi ya sudah lah ya, nikmati saja. Dan ya, lanjutkan videonya bang. Ayo, kita langsung jalan saja ke sana. Jadi hari ini kita udah di FX. Kita bakal ke salah satu tujuan wisata terbaru di kota Jakarta, yaitu MRT. Karena gue sendiri belum pernah ke MRT. Gue nggak tahu gimana caranya naik MRT. Gue nggak tahu boleh ngerekam apa nggak di dalam MRT. Jadi kita lihat aja nanti. Disi om. Disi om, mau nyebrang om. Ketika lu pertama kali ngelihat kamera analog ini kayak, sebenarnya nggak ada yang spesial dari kamera analog ini. Terlihat seperti kamera pocket biasa. Bentuknya simple. Nggak banyak yang bisa lu setting dari kamera ini. Desain dari Olympus Mew 2 sangatlah terinspirasi dengan kamera Olympus lainnya, yaitu Olympus XA yang didesain oleh Yoshihika Maitani. Kalau misalkan kita perhatikan, kedua kamera ini memiliki prinsip yang sama. Kecil, mudah dipakai, dan berlenset aja. Karenanya, Olympus Mew 2 memenangkan banyak sekali award ketika kamera ini pertama kali keluar. Gue bakal pake Ilfor 3200. Ada tombolnya buat ngebuka. Uh, ada debu masuk. Taruh rollnya di sebelah kanan. Terus ini ada warna merah. Nah, ini ditarik bro. Sampai sonol. Iya kan? Terus udah tinggal kita tutup. Udah tinggal kita tutup. Dan dia bakal ngeroll. Kalau misalkan lu bisa denger. Nggak masuk ya? Sayang sekali. Dan seinget gue, ternyata masih belum ngeroll. Karena tulisannya masih E. Tuh, masih E teman-teman. Jadi nggak ngeroll tadi. Karena emang mesti disangkutin sama salah satu gigi yang ada di dalam ininya kan. Gue nggak tau ini ngeroll apa nggak sih? Iya, tadi ada sedikit masalah. Tapi semua sudah teratasi. Kamera ini emang apa ya? Sekilas lu pertama kali ngeliat, lu nggak akan merasakan kemewahan di tangan lu. Karena emang bahan plastiknya juga biasa aja. Nggak ada dial-dial yang fancy gitu yang lu bisa puter-puter. Lu nggak bisa ngatur exposure value. Lu nggak bisa ngatur aperture. Lu nggak bisa ngatur shutter priority. Kayak semuanya udah auto di dalam kamera Olympus Mi U2 ini. Yang lu bisa atur itu paling cuma flash, timer, dan juga tanggalan. Dimana kalau misalkan lu lihat, di sini LCD-nya udah matot ya. Karena emang kebanyakan Olympus Mi U2 yang beredar itu sudah matot LCD-nya. Atau biasanya antara matot sama agak pudar-pudar dikit. Jadi masih agak kelihatan sedikit. Gila, gue pake roll ini kayak kacang goreng. Jadi gue tembak aja terus. Bedanya dia dengan Olympus Mi U yang pertama, lensanya jauh lebih cepat. Olympus Mi U pertama cuma punya aperture 3,5. Sementara Olympus Mi U2, dia aperture-nya bisa sampai, dah bukannya bisa sampai, tapi emang aperture-nya dia 2,8. Jadi satu stop lebih cepat daripada kakaknya. Nel, sepeda Nel. Sepeda Nel. Kapan kita sepedaan Nel? Kamera ini memiliki lensa 35mm dan juga f2,8 dengan 4 elemen dalam 4 grup. Spesifikasi tersebut membuat Olympus Mi U2 menjadi kamera pocket dengan bukaan lensa yang cukup besar, dengan hasil gambar yang tajam, dan harga yang murah. Tentunya pada waktu itu. Kita di mana, Nel? Kita di mana, Nel? Holy shit. Gue norah banget, Nel. Hahaha. Kemana gitu? Hahaha. Kayak stasiunnya cuma ada bendungan hilir, duku atas, Setia Budi, sama bendaran HI. Kayak, ini semua bisa kita capai dengan jalan kaki sebenarnya. Hahaha. S**t. Pake flash. Itu yang, itu maksud gue. Kameranya itu super bodoh menurut gue. Karena, kayak, lu udah atur nih, ini tombolnya udah setengah rusak ya, jadi, buat dia, gue pindahin ke flashnya tuh agak susah. Terus, udah dengan susah payah kan, gue ganti ke flash, anti flash tempatnya, tanpa flash. Terus, gue tutup. terus gue buka lagi, dia bakal tereset ke mode auto kembali. Dimana dia, kemungkinan besar, bakal memaksa lo buat pake flash. Padahal lo gak mau pake flash. Jadi kayak, harus disetting ulang, setiap kali lo memantikan kameranya. Kayak, kamera ini gak punya memory sama sekali buat, apa namanya, mengingat-ingat, kalau gue gak mau pake flash. tolong gue gak mau pake flash. Jadi, kamera ini, dia juga bisa, auto focus, jelas. Tapi dia bisa, pre focus juga, dengan cara lo teken, kameranya, shutter buttonnya, lo teken setengah, dengan sangat lembut, nanti lampu-lampu yang ada di dalam viewfindernya, lo bakal keliatan, kayak nyala gitu. Ups, sorry. Sorry. Dia kalau nyala, nyala ijo, artinya dia udah, udah fokus ke titik yang lo fokus. Jelas titik, auto focusnya ada di tengah. Jadi lo bisa atur lagi framingnya. Dan, ya, gitu cara auto focus dengan, Olympus Mew 2. Yang gue, kalau buat orang, Cina bermata sipit seperti saya ya, ini viewfinder kecil banget. Tapi, ya, masih bisa usable lah. Ada parallax correction juga, jadi, lo bisa, kamera ini bener-bener ngebantu, lo dalam framing, biar gak ada, apapun yang, kepotong. Karena dia sebenarnya kan, parallax viewfindernya tuh di atas, dia gak, sama persis dengan, apa yang ada, di lensanya. Jadi lo harus, framingnya mengikuti parallax, yang ada di dalam viewfinder. Gitu. Dan ini kalau misalkan, kameranya udah habis, ngerollnya, dia bakal ngeroll balik, secara otomatis. Dan dia bakal nge-wind dengan cukup lama, dan angka yang di dalam LCD-nya, dia bakal berkurang, satu persatu. Nah, tuh dia ngurang tuh, satu persatu, ya kan? Sampai akhirnya nanti, dia berhenti, mesinnya kayak, berhenti. Berarti itu tandanya lo udah bisa ganti, roll film. kok gak berhenti-berhenti. Nah, tutup, dan, roll film pun bisa diamankan. Huh, sampe sobek. ini gue kayak mau jurus jutsu-nya Naruto kan? Iya. Oh, yeah. Sudah troll dengan baik. dan, kita sekarang ada di mana ya? Zaman dulu, pada tahun 1990-an, tuh emang booming kamera pocket. Kamera yang bisa dikantongin, makanya gampang, dan harganya murah. Masalahnya, waktu itu kamera pocket tuh, kebanyakan lensanya nge-zoom. Karena emang, ngincer market-nya market, orang-orang yang awam dan, ya, pakai kamera yang, dengan lensa mediocre pun, gak masalah lah. Jadi, gak ada kamera yang murah, dengan lensa yang tajam, atau bahkan bukaan yang cepat. Biasanya, zaman dulu, orang-orang terobsesi dengan kamera, berlensa zoom. Sehingga, ketika Olympus Mew 2 keluar, semua orang langsung jatuh cinta, dengan kamera ini. Bahkan, Olympus Mew generasi pertama pun, sama. Mereka mengeluarkan Olympus, dengan bukaan aperture yang sempit, dan juga diikuti dengan seri zoom-zoom, yang sebenarnya, tidak menjadi favorit, pada waktu itu. Terus, tiba-tiba, Olympus menggetarkan dunia, dengan membuat Olympus Mew 2 ini. F-nya 2,8, dan lensanya tajam banget. Harus diakuin lensanya tajam banget. Makanya, semua penggambar fotografi, baik profesional, maupun ibu-ibu ya. Maupun ibu-ibu. Selfie, selfie di wisata. Selfie di pusat wisata. Ketika kamera ini keluar, penggambar fotografi, penggambar fotografi, baik profesional, maupun amatir, maupun yang, tidak mengerti fotografi sama sekali, langsung mengincar kamera ini. Karena harganya murah pada waktu itu. Pada waktu itu, harganya murah. Lensanya bagus. Bentuknya lucu. Gampang dipakai, dan bisa dibawa kemanapun. Makanya kamera ini langsung jadi, langsung mewabah lah di dunia pada waktu itu. Ngomong-ngomong tentang memotret kemuka dalam gelap, kamera ini harus diakui, low light-nya itu bagus. Yang satu, dia aperture-nya F2,8. Itu adalah salah satu faktor penting kenapa dia bisa memberikan performance low light yang sangat baik. Yang kedua, metering dia, itu sangat akurat. Gue gak ngerti gimana caranya. Gue pernah motret dalam kondisi gelap, dengan ISO 400, hasilnya masih bisa diterima. Kayak, metering mereka itu sangat-sangat akurat. Jadi, apa yang mengitari lensa yang tajam ini, itu sebenarnya yang juga membuat kamera ini begitu berharga. Seperti keluarga. Seperti cemara. Selfie dengan Abang Delman. Sekarang ngomongin hal yang paling penting dari kamera ini, bukan lensanya, bukan bentuknya, tapi harganya. Kamera ini menurut gue udah masuk ke apa ya, kamera yang terancam punah di Indonesia, karena emang keberadaannya makin lama makin susah dicari. Padahal, ini kamera pada tahun 2010-an, 2012-an itu kayak kacang goreng. Dan dijual dengan harga kayak 200 ribu, 500 ribu. Harga yang sangat murah untuk sebuah kamera Olimpus Mi U2. Tahun 2018, tahun 2015-an, 16-an, 17-an, somehow harga kamera ini naik dengan sangat-sangat gila. Kayak bisa nyampe harga 2,5 juta untuk satu kamera Olimpus Mi U2. Tentunya, 2 juta rupiah bukanlah angka yang kecil untuk sebuah kamera pocket. Apalagi kamera pocket yang berbahan plastik. Dengan harga 2 juta rupiah, lo sudah bisa mendapatkan kamera SLR berbahan besi seperti Nikon FM2, Canon AE1, atau bahkan Olimpus OM1 atau OM2. Dengan tentunya kontrol yang lebih beragam daripada sekedar kamera pocket. Tapi mahal atau tidak, Olimpus Mi U2 tetaplah kamera yang menarik. Dengan kamera ini, lo bisa melupakan semua teknis yang lo pelajarin tentang fotografi tapi tetap mendapatkan hasil yang bagus dari sebuah kamera film. Tapi tentunya, tak ada gading yang tak retak dan tak ada yang sempurna selain Andre and the Backbone. Kamera Olimpus Mi U2 tetap memiliki kekurangan. Yang pertama, seperti yang lo lihat sendiri, light leak tetap tidak bisa terelakkan di beberapa unit. Entah apa penyebabnya, tapi memang masalah ini akan ada di beberapa Olimpus Mi U2. Jadi kalau misalkan lo hoki, lo bisa mendapatkan unit yang sempurna tapi kalau lo enggak hoki seperti temen gue, kameranya bisa mendapatkan light leak seperti ini. Walaupun light leak kadang-kadang jadi bahan inceran ya, kayak, Kak, itu gimana sih cara dapat gambar yang kebakar-bakar gitu? Nah, ya, terserah mau lihat dari sisi seperti apa, tapi ada kemungkinan light leak di Olimpus Mi U2. Masalah kedua dari kamera ini adalah autofocus yang suka lari. Jadi bukannya fokus ke objek yang kita mau fokus, tapi justru ke objek yang lain. Dan itu memang kadang-kadang terjadi dan kita tidak tahu hal itu kapan akan terjadi. Dan itu memang menurut gue adalah konsekuensi menggunakan kamera analog yang harus kalian nikmati. Tentunya kamera ini enggak akan cocok buat lo yang mengharapkan sebuah kamera penuh teknis yang melimpah dari sebuah kamera film. Karena cuma flash dan timer yang bisa lo atur di kamera ini. Sisanya, full auto. Tapi kalau kalian sedang mencari kamera point and shoot yang terpercaya, yang bisa menghasilkan gambar yang tajam dengan metering yang bagus, menurut gue Olimpus Mi U2 adalah salah satu kamera yang patut kalian pertimbangkan. Terima kasih telah menonton!